Sahabat tani selain kita berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan pupuk yang tepat yang baik dan tepat dalam aplikasi tepat dalam dosis tepat sasaran artinya kita harus mempertimbangkan tanaman kita pada usia apa vegetatif kah atau generatif kah itu harus disesuaikan. Nah setelah berupaya seperti itu maka kita harus berupaya juga bagaimana tanah kita adalah tanah yang sehat tanah yang subur tanah yang pH nya normal hal itu akan menjadi penentu bagaimana pupuk yang kita persiapkan akan terserap dengan baik oleh tanaman kita. Nah jika hal yang pertama tadi tidak diperhatikan netralnya pH suburnya tanah dan tanah yang ideal maka jangan kita berharap untuk menghasilkan tanaman yang seperti ini oleh karena itu marilah kita bersama-sama belajar bersama-sama mengetahui bagaimana cara mengetahui tanah yang asam dan tanah yang pH nya rendah. Nah biasanya ditandai dengan kita melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita seperti hal lainnya saya balik kameranya nah lahan yang kita budidayakan ini memang terlihat kurang bersih tapi rumputan yang ada di lahan kita menunjukkan bahwa pH tanah kita itu normal atau di angka 7 dengan tumbuhnya rumput-rumput seperti ini. Nah ini bisa kita lihat hasilnya seperti apa walaupun lahannya kurang bersih tapi hasilnya seperti ini sehingga kebersihan lahan itu tidak menjadi penentu bagi baiknya tanaman kita. Tapi bagaimana dari awal kita mengupayakan kita itu memiliki tanah yang sehat tanah yang pH nya netral dan tentunya tanah yang tidak terlalu banyak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia Nah ini jika dilihat tanah kita itu menunjukkan tanah yang pH nya stabil walaupun terlihat tidak bersih lahan kita tapi hasilnya akan seperti ini. Nah karena tanaman akan tumbuh dengan baik buah akan tumbuh dengan baik jika buah itu tanaman itu berada di media yang netral media yang siap untuk menjadi penopang hidupnya. Jadi kebersihan lahan itu memang perlu tapi jangan kita hanya fokus pada kebersihan lahan tapi fokuslah pada sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Ini yang kuning itu cabai semua walaupun di atas rumputan tapi alhamdulillah cabainya lumayan bagus. Sekian mudah-mudahan jadi inspirasi bagi teman-teman petani untuk senantiasa memperhatikan hal-hal yang serhana hal-hal yang terkadang tidak diperhatikan sama sekali oleh teman-teman petani namun ini jadi hal yang sangat penting bagi tanaman kita.